oke, halo assalamualaikum wr. wb kembali lagi bersama dengan channel sandal jepit kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengoperasikan atau menggunakan terus neleng matic ya, gigi matic atau handle matic ini, dan saya sekarang sudah berada di dalam mobil unit atau truck Volvo FMX 440 dan inilah, begini ini instrumen panel atau display, dan ini yang kita akan terangkan ini namanya gigi matic atau handle matic atau pros neleng matic ya, terserah oke, sebelumnya kita kenalan dulu, ini apa ini simbol-simbol ini, namanya ini ada huruf-huruf ya, langsung hurufnya gak begitu jelas ini R ada, sebenarnya R ini itu R ini R R ini buat mundur ini buat netral ini netral, ini otomatis, otomatik, otomatis ini manual, M ini manual mode manual dan disini ada E ini mode ekonomis dan P ini mode power tinggal dipencet begini caranya nanti kemudian ini ada buat nambah gigi atau ngurangi gigi yang ini buat ngurangi gigi dan nambah gigi harusnya ini ada tulisannya ini plus dan ini min karena sudah lama ya, hilang dan kemudian di bawah sendiri ini ada tombol atau ini di bawah handle ada tombol atau ini kelihatan gak tombol atau handle atau lock ini locknya ini ini gak bisa digerakin ya kecuali ditahan ini begini nanti kalau mau masukin atau menjalankan unit atau truck dan kemudian ini ada tombol lagi di atasnya ini di atas handle ini ada tombol ini ini buat kalau parkir nanti kita langsung saja kita praktekkan apa ya ini ada ada juga di display display ini kan posisi kita kan lagi netral ini netral posisi netral ini modenya kita mode ekonomis dan mari kita ini mana ya mari kita praktekkan saja ya oke langsung saja bila akan memasukkan gigi caranya seperti ini tekan tombol yang bawah ini atau locknya yang bawah ini baru tarik ke belakang ini tarik ke belakang ini maju tapi otomatis dorong aja kalau mau netral gak usah ditarik gak usah ininya gak usah handle ini ditarik ini maju otomatis kalau mau netral kan dorong aja ke sini ke depan oke sama kalau mundur itu harus juga ditarik ditekan bawahnya locknya ini ya ini mundur oke juga kalau kita mau maju maju manual nah ini maju manual langsung kita dari netral ya dari netral ke manual kita tarik dulu handle atau lock di bawah ini handle ini pegangannya ini tarik dan mundur ke posisi posisi maju ya ini gak begitu jelas nah gitu dan kita lihat di layar atau di display display terus instrumen panel sama aja kalau kita mau maju otomatis nanti di N ini berubah ya N ini langsung berubah dia berubah O A berubah begini caranya A huruf A A itu A dan ini giginya gigi 1 oke kemudian manual dia berubah juga manual manual 1 oke kita netral kan lagi kemudian kita R kalau R itu ada simbolnya juga oke dan untuk yang volvomatic ini ya giginya itu ada 12 ya teman-teman giginya itu ada 12 yang ini nih giginya ada 12 beda sama yang manual itu hanya 6 ya 6 height ya seperti sih sama aja karena dia height 6 height mainnya height low dan height 6 height 6 low 6 low 6 height oke dan kalau untuk mundurnya bisa R1 R2 R berapa lagi nih R sampai R4 ya bisa tapi yang sering digunakan R2 atau R1 ya kelihatan kan tadi R ini berubah aduh begitu jelas ya disini nanti R nya berubah nah itu buat mundur sampai R4 tapi yang sering R1 atau R2 ya dan mode power ini ini kalau kita tekan ini dia tandanya kelihatan disini P power kalau kita tekan berubah lagi E E ini ekonomis kalau tekan sekali lagi ini power power biasanya kalau kita mau nanjak posisi nanjak atau muatan beratnya pakainya power itu garis saya dan kalau untuk menjalankan ini ini gak gerak ya cuma menunjukkan aja pas kita mau jalan katakanlah seperti ini kita masuk kita tarik tarik lock di bawah kita masuk otomatis kemudian kita tarik parkingnya lepas kemudian digas begitu kira-kira oke jadi begini ya pada saat unit sidang tidak beroperasi atau gak bergerak unit atau truck Volvo tidak bergerak ini kan ada handle ada maksudnya handle terus ada tombolnya di atas ini ujungnya ya caranya begini cara makanya kalau sudah parkir ya ini dalam kondisi tidak running ya atau tidak engine tidak mesin tidak menyala ya tidak hidup ya oke teman-teman paham ya ini caranya bikin tekan baru turunkan ini kalau mau parkir ya dalam kondisi parkir ya kalau mau balikin tekan lagi ini kalau mau jalan ini siap mau dijalankan posisi netral oke ya paham teman-teman oke mungkin pengetahuan tenang memasukkan atau mengoperasikan handle metik atau personal personal metik begitu begitu aja maksudnya dan terima kasih terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati